Oke, baik. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya untuk mengedit New Arifal ya. Ini juga karena tema Basel ini baru, jadi saya juga pertama kali untuk editing ini. Nah, tapi ini sangat gampang ya. Caranya yang pasti, Anda siapkan dulu gambarnya ya. Gambarnya Anda harus siapkan dulu. Kalau saya, saya sudah siapkan di sini. Saya sudah siapkan ya. Jadi, saya tinggal ganti saja. Oke, kemudian kita langsung editing. Oke, yang pertama kita edit page ya. Edit page, kita buka Open New Tab saja biar enak. Sorry, ini saya close dulu. Untuk tab New Arifal ini hanya ada di Basel versi Furniture. Jadi, di Fashion tidak ada. Oke, kemudian. Nah, jadi New Tab New Arifal ini, dia kan tadi sudah edit page ya. Furniture ya. Promo banner itu yang ini. Yang ini dan ini. Oke. Nah, kemudian. Tab New Arifal itu ini. Ini kan ada wood chair, plastik chair, sama sofa. Wood chair, plastik chair, sofa. Nah, ini judulnya New Arifal. Ini bisa Anda ganti juga. Misalnya, yang lagi promo atau apa. Bebas. Nah, kemudian di sini. Ini, cara ganti ini. Anda bisa klik di sini. Nah, di sini Anda bisa editing ya. Di sini ya. Designer Valentino Racelli. Anda bisa editing. Bisa langsung di sini. Misalnya, designer Stefan misalnya kan. Terus, EM Sofa Compact ini bisa Anda ganti. Misalnya, ini nggak usah diganti ya. Saya nggak tahu mau ganti apa. Misalnya, saya bebas Anda ganti. Terus, ini kan kita pakai. Ini baga dolar ya. Kita ganti misalnya IDR. Atau RP. 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 800 K misalnya. Atau IDR aja ya. IDR. Wih, sorry. IDR. Oke, terus kemudian. Karena ini misalnya. misalnya kita mau pakai apa ya. Comenderior atau outer ya. Outer furniture atau apa ya. Misalnya armchair ya. Oke. Misalnya. Terms armchair. Misalnya kan gitu. Terus, ini kan ada link nih. Nah, QR-nya kita ganti ke armchair. Kita copy dari sini ya. Copy dari living room armchair. Copy. Kemudian Anda paste ke sini. Oke. Nah, kemudian update. Deskripsinya apa? Anda bisa menggantinya. Kayak misalnya. EMS. Amchair. Adalah kursi yang didesain oleh designer ternama asal Indonesia yang bernama Stefan. Saya kan gitu. Produk ini sangat terbatas dan hanya tersedia di Katira Home Furniture. Furniture. Nah, terus Nah, kemudian misalnya ini Anda ganti menjadi Sorry. Anda ganti jadi belanja sekarang misalnya. Belanja sekarang. Oke. Nah. Oke. Kemudian ada save. Oke. terus yang ini misalnya Anda bisa editing Nah, woodchair Anda editing jadi armchair. Oke. Anda save. Oke. Itu untuk editing salah satunya ya. Terus apa namanya. Anda sudah bisa mengganti tulisannya. Kemudian Anda bisa mengganti apa namanya Anda sudah mengganti ini berarti Anda tinggal mengganti ini. Oke. Misalnya kita ganti jadi Nah, ini kita remove kemudian kita select file kemudian cutter home Anda tentukan folder Anda kemudian seperti kalau saya sudah menyiapkan jadi saya tinggal output aja oke kemudian ini juga sama oke sorry tinggal save kemudian ini juga kita bikin untuk sementara kita pakai gambar yang sama aja Anda bisa menggunakan gambar yang lain oke tinggal save oke untuk sementara kita editing di tab pertama ya ini nggak usah di edit dulu kita edit yang butcher dulu aja oke tinggal update oke jika page sudah terupdate Anda tinggal refresh halaman depan oke jika Anda ini nah berarti tabnya sudah ini ya sudah sudah ter edit m sam amcer 800k ini salah ya cari harusnya amcer sorry saya edit lagi jadi intinya seperti itu ya Anda tinggal editing aja disini oke amcer nah terus gimana caranya untuk kesininya nah ini kan baru tab pertama nah kalau yang pas teacher belum teredit ini gimana caranya ya nah kita masuk ke misalnya kita gambar kita ganti gambar kemudian upload file nah kemudian sorry kita perhatiin dulu ininya kan kayak gini ya berarti kita pilih oke yang ini ya itu bukan sih ya pokoknya bebas sih anda mau pilih yang mana bebas bisa jadi yang ini ya kayak misalnya ini terus anda save terus ini terus ini juga misalnya gitu atau kita cari gambar yang saya agak bingung ya yaudah ini aja oke kemudian anda set image save kemudian ini juga bisa anda edit ini kayaknya sama sih oh ini sama ya misalnya desainernya tadi stefan samain aja stefan itu ya kemudian ini kan plastik chair kita jangan plastik chair ya kita pake yang ada aja misalnya office chair misalnya kan eh sorry kita pake office chair office chair oke kita pake office chair kemudian kita pake idr sorry idr 800k nah kemudian disini untuk timnya emes office chair adalah kursi kantor yang didesain khusus oleh desainer interior dari indonesia bernama stefan oke kemudian ininya bisa anda edit di belanja sekarang 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 kemudian ininya office chair oke ininya anda ganti oke save change kemudian save refresh halaman depan oke dia udah teredit ini office chair oke 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 belanja sekarang anda menuju ke office chair oke kemudian edit yang ketiga misalnya ini jangan sofa ya misalnya apa ya kita menyesukkan gambar aja oke misalnya kita cari gambar misalnya oke oke tunggu benar oke kemudian kita pilih yang nah misalnya ini kursi apa ini kursi bos ya kursi bos berarti nanti tulisannya bos chair gitu oke oke kita save change ini juga oke tunggu beberapa saat lagi oke kemudian pilih gambarnya oke kemudian ini kita ganti jadi boss chair boss chair ya oke sorry ini tadi official kita ganti official ya oke nah terus kita ganti yang ini kita ganti jadi boss chair designernya stefan stefan kemudian deskripsinya oh ini harganya ini harganya idr 800k kemudian ini deskripsinya yang boss c adalah kursi boss yang didesain didesain khusus oleh designer interior asal indonesia bernama stefan oke kemudian ininya anda ganti jadi jadi ini ya home office kita kasih desk aja ya oke kemudian belanja sekarang kita tinggal update kemudian save oke berarti tiga tiganya udah kita tinggal update sangat mudah sekali oke anda refresh halaman depan tunggu sampai loading oke office chair oke boss chair juga oke office chair i'm chair office chair boss chair gitu ya nah sangat mudah ya jadi sekarang kelihatan lebih hidup ketika anda memenuhi semua elemen maka kelihatan lebih hidup sangat-sangat rekelas ya oke cukup mudah anda tinggal melihat video ini secara berulang-ulang dan pasti anda bisa oke sampai jumpa di video berikutnya